Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan vlog upgrade mobil dari Bobby Speck Raritem Kali ini kita ada 2 mobil putih Yang satu BRV Yang satu lagi Alnew Brio Satya guys Disini proyeknya ada beberapa part yang sama ya Kalau di BRV Ini kita pasangin lampu transmisi Dan kita pasangin lampu kaki Lanjut kita ke Brio Kalau di BRV itu aja Di Brio ini dia memasangkan lampu transmisi juga Lampu kaki dan upgrade spionnya guys Spionnya di upgrade pakai spion Brio RS Terus klaksonnya juga di upgrade Pakai klakson super macho dari kami ya Jadi mantap bunyinya Nanti kita tes untuk spion Udah selesai Ini karena mobilnya datang duluan Ya udah 95% hampir beres lah guys Ini baru datang Gitu Untuk spion lamanya kayak gini Nih spion lamanya Jadi kalau untuk spion lama ini Dia belum ada lampu sen di spionnya tuh Ya belum ada lampu sennya Terus dia juga belum ada motor retracknya guys Ya jadi belum bisa ngelipet dari dalem Ini masih pakai tangan nih ngelipetnya Tapi udah bisa dikontrol kacanya Pakai Saklar spion di dalem guys Gitu ya Ini dia Kalau dibandingin kayak gini Tekan hazard Nah jadi dia ada lampu sen kalau disini Kalau disini dia gak ada Jadi lampu sennya ada triple sekarang Disini satu Disini dua Dan disini tiga Wih di safety banget nih Oke Rik Mantap Yaitu lagi pemasangan lampu kaki di bagian dalam Untuk bunyi klakson langsung aja kita tes ya Biar gak terlalu lama videonya Ini dia Oh gila Gede banget suaranya guys Mobil kecil tapi suaranya kayak mobil Land freezer ya Mobil mercy Gila Oke untuk spion nanti kita tes lagi untuk Fungsi retracknya Dan kita liatin juga lampu transmisi dari kedua mobil ini Oke bagi teman-teman yang baru main ke youtube saya Silahkan tekan tombol subscribe dulu Biar gak ketinggalan video-video upgrade mobil dari kami Kami adalah spesialis setir mobil di Indonesia nih Teman-teman bisa lihat setir-setir kami Banyak dan original semua Oke mantul Oke jadi karena memang di brio ini ada tambahan part Tapi nanti kita jelasin Jadi di BRV ini udah selesai duluan Ya di BRV ini udah kita pasangin lampu transmisi Tampilannya kayak gini teman-teman Jadi sekarang kalau malem-malem Lampu transmisi itu sangat berguna ya Jadi kelihatan posisi transmisi kita ada dimana Gitu Selanjutnya ada lampu kaki dua titik Warna putih Tampilannya kayak gini teman-teman Ya itu gunanya untuk Kalau seandainya barang ada yang jatuh Seperti kunci rumah Atau apapun yang jatuh di bawah Kita dapat menjangkau barangnya dengan gampang Gitu guys Itu aja sih untuk BRV Lanjut kita jelasin Tentang brio ini Brio ini ternyata ada tambahan part Untuk bagian interior dan eksterior Untuk bagian interiornya itu Head unitnya kita mau gantikan Ya dengan head unit yang udah keren Nanti merknya saya tanya dulu Terus yang kedua itu kamera mundur Dan yang terakhir itu adalah diffuser Brio RS guys Kita lihat ke belakang Nah itu dia guys Nah ini lagi dikerjakan ya Lagi dikerjakan untuk pemasangan Diffuser Brio RS Diffuser ini kita jual yang original ya Karena memang ada yang Bukan original ya Yang tier 1 ya Ini kita lihat Disini ada logonya nih Oke jadi itu brio nya lagi dikerjakan Untuk pemasangan diffuser Dan head unit juga kita ganti ya Ternyata gantinya pake Pioneer AVH Jadi head unit standar itu tampilannya kayak gini guys Kita kasih lihat dulu lah Yuk itu gak Coba liatin head unitnya langsung aja Di zoom aja Oke jadi itu dia head unitnya guys Oke guys Jadi itu aja project di brio ini Nanti kita update setelah brio nya sudah di upgrade Sudah jadi guys Oke Oke guys jadi kita dapat kesempatan ngobrol langsung Dengan pemilik Honda BR-V Langsung aja kita tanya-tanya Dengan om siapa om? Benny Nah ini kenapa om pengen pasang lampu transmisi Dan lampu kaki dong Biar keliatan Bagus aja sih Tapi top dah Kalau transmisi emang gelap om ya Kalau malam Iya malam gelap Jadi emang kalau transmisi itu Kalau malam gak keliatan sama sekali guys Jadi agak sulit kita transmisi om ya Oke ada salam-salam om Buat teman-teman om yang di rumah Ya buat teman-teman semua Datang kesini Mantap Makasih banyak om ya Saya izin upload youtube om ya Mantap Oke nanti kita lanjut ke brio guys Oke guys jadi begini tampilan diffusernya sekarang Teman-teman udah lihat ya udah kepasang sekarang Ini kita lakban kertas Paling 4 jam lah 4 jam udah boleh dilepas Karena ini kan kita silen Dan kita baut Jadi kenceng guys Ini juga tutup towing Kita kasih original Honda juga guys Jadi dia ada yang jual terpisah nih Kalau kita kita kasih aja Ini youtube towingnya Kita langsung pasangin aja Tolong li Oke Jadi ini dia hasilnya Sekarang kita tinggal menunggu untuk upgrade head unit dan kamera mundur ya Sip guys Oke guys kita dapet kesempatan ngobrol langsung dengan owner dari Alnibrio Satya nya Dengan om siapa om? Om Angga Dari depok Nah ini om pengen upgrade kayak mulai dari interior sampai exteriornya tuh om buat apa gitu Ini sih sebenarnya kendaraan dominan dipakai sama istri Nah terus yang saya upgrade disini lebih kepada fungsi Jadi makanya saya ambil ganti klakson karena klakson bawaannya kayak motor Terus head unitnya saya ambil yang kompatibel sama kamera belakang karena buat mundur biar safety Terus speed track window nya itu gampang parkirnya sama kaca automatic up down nya itu ya Auto up nya biar kalau di tol juga gak ribet Selama ini pegangin terus tuh Nah kalau kosmetiknya sih cuman pasang di pusar aja Nah itu selera si om nya tuh Iya Oke om next project buat mobil istrinya apa lagi nih om? Baling nanti kalau udah ada Pelg nih Pelg sih ini agak susah kayaknya Jangan-jangan jadi mobil si om Ini sih apa sih spoiler ntar kalau udah ada paling Ya kalau pelg sih lihat dulu lah Karena sejarahnya kalau ganti pelg itu panjang Oke om saya izin upload ke youtube om ya Nanti kita edit dulu biar ganteng ya Sip Oke terima kasih semua Ikuti terus next video dari spekrarain Oke guys yang brio satya all new ini udah beres ya Jadi head unitnya sekarang udah baru Oke jadi ini dia head unitnya pioneer Jadi langsung kita gantikan aja dan udah terpasang Mantap ya jadi suaranya lebih bagus lagi dengan head unit baru ini Ini mereknya AVH A315BT Pioneer punya ya Oke sekarang begini tampilan head unitnya Tuh teman-teman lihat keren ya Lalu selain itu saya juga mau lihatkan lampu kaki Nah ini dia lampu kakinya Oke dua titik kiri dan kanan Dan lampu transmisinya seperti ini guys Oke jadi BRV yang di depan tadi juga udah pasang lampu transmisi Sama persis dengan yang punya brio ini guys Oke satu lagi tambahan Yang om dari owner ini pasang itu adalah kamera mundur Ini sekarang kita pindahin transmisinya ke R Oke Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri langsung ya Itu dia ada layar di belakang kamera itu kamera mundur Jadi sekarang lebih safety lagi Karena katanya ini mobilnya buat istrinya guys Jadi biar Biar enak bawa mobilnya biar safety gitu Oke itu aja Lanjut kita tes untuk spion ya Kita buka kacanya Kita tes Ini kita tutup Ini kita buka Tutup Buka Tutup Nah jadi udah mantap Nanti kita review lagi dari luar untuk lampu sendnya guys Oke sekarang kita berpindah ke luar yuk Untuk interior Oh ya tambahan satu lagi ini Ini ada lampu led Lampu led kabin digantikan Ini murah Cuma berapa ribu doang Oke Langsung kita keluar yuk untuk review spionnya Oke jadi ini dia guys Sekarang udah ada lampu send di bagian spionnya Kiri dan kanan tuh Ini juga lampu send Defender lampu send Disini lampu send Untuk cover Beruntung omnya Karena kita memang punya yang stock warna putih Jadi tinggal dipasang aja guys Gitu Yang susah sih warnanya abu-abu tua itu susah nyari ya Gila Oke Untuk diffuser Kita liat ke belakang yuk Udah jadi Oke guys Nah ini dia tampilan diffuser Brio RS Terpasang di Brio Satya guys Ini kayaknya udah dicabut di tulisan Satya nih Hahaha Oke lah mantap pokoknya Jadi bagi temen-temen yang punya BRV Punya Brio Silahkan langsung aja ke workshop kami Itu alamatnya lengkap Spekrar item Atau bisa di google maps aja Mungkin itu aja video singkat dari saya Terima kasih temen-temen Jangan lupa like, share, dan subscribe Share video ke temen-temen yang memiliki mobil Brio dan BRV Thank you Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax